disini ada sarang burung, entah itu kotilang atau cucuk-cucuk ya, kita lihat guys ya apakah sudah menetas atau belum oke guys kita sudah di atas nih, sarangnya sudah dekat, kita cek ya, oke bentar dulu nah ini dia guys sarangnya ya, abang sih temen guys soalnya anginnya kencang banget, takut jatuh lagi ntar dulu guys, nah oke, kita lihat apakah sudah menetas, ada guys, ada guys, ada guys, ada anaknya kayaknya nih ada yang sudah menetas, ada yang sudah menetas, berapa ekor, aduh itu telurnya kalau mau jatuh ya ada telur yang mau jatuh guys, kita benerin ya, aduh anginnya guys, sorry 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 anginnya, anginnya gede banget takut ada angin-angin genis, oke bentar guys, kita benerin dulu telurnya ya ini, ada telur yang mau jatuh guys, kemarin kan ada tiga telur ya, ada tiga telur, kok sekarang cuma ada dua ya, maksudnya dua itu ya ini satu yang sudah netes, satunya ini masih telur gitu, bentuk telur ya, nah, apa sudah jatuh ya, apa jatuh apakah angin ini ya, yang satunya, nah ini sudah netes nih yang ininya, satunya, apa yang satunya burung ya, gimana ya takut jatuh guys ini, tadi aja mau jatuh dia, tuh ya, oke, apa kita selamatkan dulu ya, yang satu ini ya nanti kita bawa ke rumah gitu, ya, takut jatuh sih soalnya, nah ini ya guys, sudah kita ambil ya, ini kira-kira cerok-cerok atau kutilang ya, ini kita selamatkan aja ya, bawa ke rumah guys ya, takut soalnya, takut ini, takut apa, takut jatuh kita bawa aja ke rumah ya, kita selamatkan, soalnya, tadinya telurnya tiga, cuma kok ini ada satu ya yang satunya itu kayak menghilang gitu, tinggal satu nih, nah, tadi aja yang ini sudah mau jatuh, ini telurnya abang aja ini kain angin ini guys, mau jatuh, tuh, ini kan tadinya tiga, ini tinggal satu, ini netes satu, berarti hilang satu gitu ya gak tau lah, gak tau udah diambil orang gitu ya, atau gimana ya kalau feeling abang sih, kalau gak jatuh, yang satunya itu ada yang ambil ya, tapi gak apa, ini kita selamatkan aja ya, kita bawa ke rumah guys oke, kita turun dulu guys, tadinya kan ini ada tiga telurnya ya, ada di video sebelumnya kemudian, ini kita cek, cuma ada satu yang netes, terus telur satunya itu ada ya, belum netes, terus yang satunya hilang, gak tau ya sepertinya entah itu sudah netes, ada yang ngambil orang, kayaknya ya, kayaknya kita kemudian selamatkan saja ya, yang satu ini, kita selamatkan, kita bawa pulang aja ya, nanti kita rawat entah itu curucuk atau putih aja, silahkan komen yang tau guys, ada yang tau, anakan burung apa ini? tuh, sangat imut-imut sekali guys ya wow, istimewa guys kita bawa pulang aja ya, kita rawat, sampai besar oke, mantap nah, yang satunya kita selamatkan saja ya, kita bawa ke rumah ya, takutnya jatuh lagi guys, nasib sama di gerombut semut, jatuh gitu ya, kasih ya oke, nah ini abang sudah sampai rumah ya, jadi ini bukan sarang burung ini ini sarang nemu di bawah ya, gak tau bekas burung apa, entah itu bekas curucuk atau apa sengaja abang ambil buat sarang yang ini gitu kenapa abang gak bawa sarang yang aslinya, karena kan di sarang itu masih ada telur satu lagi ya takutnya masih bisa meretas nanti oleh induknya jadi, waktu abang cek itu ya, kemarin itu yang satunya itu ternyata jatuh ya jadi, yang satunya itu meninggal ya, sudah digeremuti oleh semut dalam keadaan, pokoknya parah lah makanya tidak kita videokan, karena tidak pantas lah, itu kasihan burungnya sudah meninggal dan digeremuti oleh semut ya sebagian tubuhnya sudah tidak ada itu bisa kemungkinan kalau prediksi abang itu karena angin ya, angin yang sangat kencang kemudian dia itu jatuh gitu ya ke bawah dan digeremuti oleh semut karena waktu kita ambil yang ini aja waktu kita cek keadaannya ini sudah di pinggir loh ini bisa kemungkinan jatuh lagi telurnya sudah benar-benar di pinggir banget gitu ya di pinggir sarangnya kalau ini tidak kita ambil bisa kemungkinan jatuh lagi dan meninggal lagi makanya kita bawa ke sini karena mau kita rawat saja ya kasihan, takutnya jatuh lagi gitu kan karena sarangnya itu di pucuk gitu ya pohon mangga sehingga angin itu sangat kencang dalam keadaan di atas karena saat ini angin itu sangat besar sekali ya jadi banyak ya kemungkinan telur-telur juga pada jatuh ketika burung bersarang itu sarangnya dalam pucuk ya atau dalam keadaan tidak bagus gitu sehingga anakan burung bisa terjatuh ini kita lagi coba ngasih makan ya karena biasanya burung anakan itu sering banget harus sering dikasih makan ya kita ngasih makannya itu tadi jangkrik kemudian belalang kemudian selingannya itu kita kasih pur ya nah ini pur yang sudah kita kasih air untuk vitaminnya dan burung ini ketika dia sudah makan biasanya dia langsung BAB ya mengeluarkan kotorannya jadi burung ini kita rawat saja ya sampai besar mudah-mudahan bisa hidup ya nanti kita kasih nama siapa jika dia mau terbang lagi ya sudah gak apa-apa ya nanti kita coba saja kita rawat dulu sampai besar ya sepertinya ini burung kutilang ya nanti kita akan jembur dulu ya nah ini kita jembur dulu ya biar badannya sehat biar segar gitu biar tetap hangat ini sepertinya sarangnya sarang kutilang atau sarang perkutut ya kecil bang tetapi bekas gitu sudah rusak makanya kita bawa saja dimasukin ke burung ini karena burung yang satunya itu yang sarang aslinya masih ada telurnya oke kita jemur-jemur dulu nanti kita kasih makan dulu gitu ya jadi jemur kasih makan lagi ya gitu lah kalau merawat anakan burung harus sabar dan rajin ya oke terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir terima kasih banyak yang sudah dukung channelnya tukang loncok terima kasih banyak yang sudah subscribe semoga semakin banyak rejakingnya semoga kita semua selalu diberi kesehatan selamat dan keberkahan dunia dan naherat amin amin ya rabbal alamin nanti kita bakal upload upload video tentang anakan burung ini juga ya seperti apa kedepannya dan kita juga punya beberapa anakan atau incaran telur-telur burung yang lainnya oke terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh